Welcome back to my youtube channel, kembali lagi dengan aku Santi Huang, jadi hari ini aku tampil Bare face, aku cuma pake sunscreen Karena hari ini aku bakal tunjukin Ke kalian bagaimana kondisi Kulit wajah aku Setelah aku menggunakan skin care Lokal yang belakangan Ini tuh lagi viral Banget, jadi orangnya tipenya yang Suka penasaran, jadi kalo ada orang bilang Eh produk ini tuh bagus banget, aku tuh kayak penasaran Sebagus apa sih produk Itu sampe viral banget gitu Dan akhirnya aku Udah nyobain produk yang lagi Viral banget, ini Adalah serum yang bener-bener Nge-hype banget Dari Scarlett, ini ada Dua varian, ini yang Satu brightening Ever after serum Dan yang satu acne Serum, nah si Dua produk ini itu Udah aku cobain kurang Lebih selama dua Minggu, nah kira Kira-kira bagaimana review aku untuk produk viral ini Sebagus itukah Sampai viral banget Nah sebelum kalian mulai Nonton video aku Jangan lupa Like dan subscribe ya Channel youtube aku Lalu jangan lupa Tekan tombol loncengnya Supaya kalian Nggak ketinggalan video terbaru dari aku Nah si serum ini hadir dengan dua varian Yang pertama ini varian yang brightly ever after Dan yang satu ini acne serum Nah kalau kalian lihat ini dari packaging ini hampir sama Yang ngebedain itu cuma warna doang Nah yang si brightly ever after ini punya warna packaging pink dan yang acne serumnya ini punya packaging yang warnanya ungu Simple Tapi disini tuh jelas banget deskripsi produknya Serum ini itu udah terdaftar di BPOM jadi kalian nggak perlu takut lagi untuk nyobain produk ini Untuk packaging dalamnya kalian nggak perlu takut produk ini kayak gampang pecah apa enggak Karena di dalamnya tuh ada kayak kemasan kayak plastik gini buat ngelindungi si produk ini Peking dalamnya sendiri ini kemasannya seperti botol drops gitu dengan kemasan yang kaca Kalau ini cukup travel size dan ini karena kemasannya kaca emang agak sedikit berat Tapi overall sih oke aja kalau kalian pengen masukin ke makeup pouchnya kalian Harganya Rp 75.000 dengan isi 15 mil dan ini punya masa pakai kalau kalian setelah buka itu adalah 6 bulan Pada acne serum ini tuh terdapat banyak banget kandungan yang bagus banget buat jerawat Di antaranya adalah tea tree water, jeju kantela asiatica, vitamin C, salicylic acid, dan liqueurize extract Ini tuh lebih ke arah dari kandungan skincarenya dari ingredientsnya Jadi nggak ada campuran wangi fragrance kayak aroma yang bikin wangi-wangi produk gitu Kayak ada aroma parfum gitu Nah menurutku skincarenya dengan aroma yang kayak no fragrance gitu tuh lebih aman Karena ada beberapa orang yang memang agak sensitif dengan kayak wangi-wangian Jadi bikin kulitnya jadi kayak gatal apapun langsung iritasi Nah si produk ini tuh nggak ada aroma fragrance-nya Dan ini untuk teksturnya sendiri Nah ini teksturnya kalau dibandingkan dengan yang si Brightly Serum Ini teksturnya dia lebih sedikit kental Walaupun dia kental juga nggak yang kental nge-gel gitu Ini gampang di-blend di kulit kalian Dan ini juga teksturnya langsung menyerap di kulit Nah ketika kalian aplikasikan ke kulit Ini juga langsung kayak bikin kulit kalian tuh lembab banget Totokan si Agneserum ini pada jerawat aku yang lagi merah, meradang, lalu kayak bengkak gitu Nah ketika aku aplikasikan si Agneserum ini Besoknya itu jerawat aku yang tadinya bengkak, lalu merah itu Efek bengkak dan merahnya itu benar-benar berkurang drastis Selain itu si Agneserum ini tuh juga bikin jerawat kalian jadi lebih cepat mengering Ini kalau aku pakai obat jerawat dan aku totolin di spot-spot yang jerawatnya itu Biasanya daerah itu tuh pasti jadi kayak kering banget Tapi ketika aku gunakan si Agneserum ini Ini tuh benar-benar nggak bikin daerah yang jerawat tadi jadi kering Malah menurut aku kelihatan jauh lebih lembab Si Agneserum ini ketika kalian gunakan di daerah t-zone kalian Ini tuh juga benar-benar ngebantu ngontrol minyak berlebih yang ada di wajah kalian Yang bikin kayak wajah jadi gampang berutusan dan juga gampang berjerawat Dan kembali lagi ke kondisi kulit wajah setiap orang Karena nggak sama ada yang cocok dan juga ada yang nggak cocok Jadi emang mesti dicobain sendiri sih Aku mengkombinasikan dua produk ini Kalau pada area yang berjerawat aku totolin menggunakan Agneserum Dan pada area yang tidak berjerawat aku gunakan Brightery Ever After Serum yang aku gunakan pada pagi dan malam hari Untuk Brightery Ever After Serum ini kandungannya juga bagus banget Di antaranya ada lavender water, pito whitening, niacinamide, dan glutathione Serta ada kandungan vitamin C Kita akan membahas Scarlet Brightery Ever After Serum Nah fungsi utama dari si serum ini adalah untuk mencerahkan wajah Lalu buat memudarkan bekas jerawat dan juga flag-flag yang ada di wajah Nah kandungannya sendiri yang aku baca Sebenarnya pada kandungan si Brightery Ever After Serum ini sendiri Sudah ada kandungan untuk masalah jerawat Tapi mungkin untuk yang jerawatnya yang gak terlalu parah Yang kadang muncul, kadang enggak Dan untuk aku pribadi aku memang lebih sering menggunakan si Scarlet Brightening Ever After Serum Ketimbang yang Agneserumnya Karena yang aku bilang si Agneserum ini hanya aku totolkan pada area yang berjerawat Dan untuk sehari-hari aku lebih banyak menggunakan si Brightery Ever After Serum Dari aromanya sendiri ini aromanya ini ada kandungan lavender Dan aku memang ada nyium kayak ada wangi-wangi lavender Tapi ini wanginya tuh sama sekali gak nyengat Dan seperti yang aku bilang si produknya mereka ini tuh no fragrance Jadi emang wanginya itu bener-bener wangi dari ingredients yang ada pada produk ini Dan selain itu si produk dari Scarlet Brightening Ever After Serum ini tuh juga no alcohol No paraben dan juga no silicon Jadi kalau kita lihat dari ingredients Lalu no fragrance, no alcohol, no paraben dan juga no silicon Menurut aku si produk ini tuh bisa digunakan untuk kalian yang punya kulit wajah sensitif Tapi kembali lagi sih ke kondisi kulit masing-masing Karena yang namanya skincare itu tuh cocok-cocokan Ada yang cocok, ada yang enggak Jadi emang bener-bener mesti dicobain lagi Dan untuk tekstur dari Brightery Ever After Serum ini Teksturnya ini jauh lebih cair dari yang Agnes Serum Dan ini juga ketika kalian aplikasikan ke kulit Ini tuh bener-bener gampang menyerap di kulit Enggak lengket dan juga ringan banget Selain itu kalian bisa lihat ini tuh langsung kayak bikin kulit tuh jadi glowing Wajah aku itu berminyak dan ada beberapa skincare yang misalnya aku enggak cocok Itu tuh bikin kulit wajah aku jadi makin berminyak Jadi ketika aku pengen makeup itu tuh kayak agak susah gitu Masuk ke wajah gitu makeupnya Tapi ketika aku gunakan si Scarlet Brightening Ever After Serum Ini tuh bener-bener kayak ngontrol minyak berlebih yang ada di wajah Dan juga enggak bikin wajah aku jadi makin berminyak Pertama kali mau nyobain ini aku agak takut Karena pas aku baca ini di dalamnya tuh ada kandungan vitamin C gitu Aku tuh enggak gitu cocok pakai skincare yang ada kandungan vitamin C Karena biasanya abis pakai itu tuh langsung kayak jadi kayak berutusan banyak gitu Tapi ketika aku gunakan produk ini Ini tuh bener-bener enggak bikin muka aku tuh jadi berutusan dan aman banget Enggak ada iritasi juga yang aku rasakan Jadi emang jarang banget aku bisa cocok dengan skincare yang ada kandungan vitamin C-nya Efek mencerahkan aku sih lebih berasa kalau si produk ini tuh mencerahkan bekas jerawat Aku yang selama ini tuh enggak hilang-hilang Aku untuk menghilangin bekas jerawat itu tuh udah nyobain banyak skincare Dan itu tuh emang untuk menghilangin bekas jerawat tuh memang ada tahapnya gitu Tapi aku udah nyoba berbagai jenis skincare Itu tuh susah banget gitu untuk hilangin bekas jerawat Tapi ketika aku gunakan si Brightly Ever After Serum ini Untuk bekas jerawat lama aku yang tadinya udah lama banget Setelah aku gunakan 2 minggu itu tuh mulai kelihatan jauh lebih cerah Dan juga pelan-pelan kelihatan lebih pudar Dan untuk efek yang mencerahkan wajah banget sih gak terlalu kelihatan Mungkin karena aku juga baru menggunakan 2 minggu Dan aku juga gak terlalu bermasalah dengan kulit wajah yang kusam Tapi overall sih untuk mencerahkan bekas jerawat dan juga bekas flag Itu tuh lumayan kelihatan jadi lebih cerah dan juga kelihatan lebih memudar Kedua produk ini bagus yang mana sih Kak? Aku harus pilih yang mana? Nah menurut aku kedua produk ini tuh punya hasil yang sama-sama bagus Dan kalian bisa pilih sesuai dengan kondisi kulit wajah kalian Nah kalau kalian punya kulit wajah yang berjerawat Lalu komedoan, lalu brutusan Kalian bisa pilih Acne Serum ini Karena tuh benar-benar efektif Kayak buat menenangkan jerawat yang lagi radang Buat ngeringin jerawat Nah tapi kalau kalian pengen fokus untuk mencerahkan kulit wajah Lalu untuk menghilangkan bekas jerawat dan juga flag flag yang ada di wajah Dan terkadang kalian berjerawat satu apapun dua Kalian bisa gunakan si Scarlet Brightening Ever After Serum ini Aku sih kalian memang harus pilih skincare yang sesuai dengan kondisi kulit kalian Dan sekian review aku untuk serum viral ini dari Scarlet Dan see you soon! Bye!